GIGI PUTH Banyak sekali dicontek atau ditiru oleh para artis-artis lainnya. Dan kabarnya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit loh pemirsa untuk memiliki gigi seperti Olah Ramlan. Jangankah memiliki giginya untuk perawatannya aja mahal banget. Nah kira-kira dengan gigi seperti itu yang mahal juga, apakah Olah menjadi lebih hati-hati dalam makan dan sebagainya? Nah langsung aja kita intik ya, ini dia. Sejak tahun 2015 lalu menerapkan tren gigi kelinci melalui teknik Vener Gigi, artis dan presenter Olah Ramlan tak menyangka jika saat ini banyak kalangan selebriti yang mengikuti cecaknya. Padahal pada saat mengubah model giginya seperti gigi kelinci, Olah mengaku hanya ingin memutihkan dan memajukan sedikit barisan gigi-giginya. Tetapi setelah ia berhasil melakukan vener gigi, justru banyak teman-temannya sesama artis mengikuti caranya dalam melakukan perawatan gigi. Nggak sih, kalau aku kan memang aku pribadi sih, awalnya tuh tidak ada niat untuk menyebar maksudnya, ah gue pengen bikin gigi itu semuanya biar ikutan, nggak gitu. Karena aku memang dari awal pengen gigi agak maju ke depan sedikit, karena gigi aku awalnya puning, udah aku venir, eh udah langsung satu Jakarta ikutan. Si Indonesia bukan Jakarta lho? Iya, si Indonesia langsung ikutan gigi kelinci, padahal kan awalnya aku cuma pengen nyoba-nyoba doang gitu. Kini setelah dua tahunan olah memiliki gigi kelinci melalui teknik Vener Gigi, istri pengusaha Aufarhu Tape yang mengaku tak boleh main-main dalam melakukan perawatannya. Pasalnya, karena biaya Vener Gigi sangat lama hal, olah pun harus rutin melakukan kontrol ke dokter gigi. Hanya saja untuk waktu kontrolnya itu, olah mengaku tidak berpatokan pada hari-hari atau jam-jam tertentu. Asalkan ada waktu kosong, wanita 36 tahun ini mengaku baru bisa melakukan kontrol ke dokter gigi. Kalau aku mah kontrol sebisanya aku aja gitu, maksudnya tapi gimana pun juga kan gigi kelinir kan nggak murah, jadi gimana pun juga kita harus lawat gitu. Sama lah kayak kita beli tas atau beli mobil, kan maksudnya untuk mencari penghasilan untuk bisa. Seperti itu kan agak lama prosesnya, jadi kita juga nggak mungkin sembarangan. Sebagai publik figur yang selalu tampil di muka publik, bagi olah kesehatan dan keindahan bentuk gigi sangatlah utama dan penting, termasuk mengubah dan merapikan gigi dengan teknik Vener. Hal itu juga sangat baik diterapkan bagi selebriti, agar ketika tersenyum atau tertawa, gigi jadi terlihat putih dan bersih. Kalau aku sih pengaruh ya, karena dulu kalau bisa dilihat sih foto aku dulu, itu maksudnya berubahnya banyak banget. Jadi sampai orang penyangka kan saya operasi ini, operasi itu, padahal cuma berubahnya di gigi doang. Dulu saya kuning, terus udah itu kan memang agak ke dalam. Jadi semenjak saya pakai veneer kan lebih putih dan agak, agak tunggu sih, agak ke depan gitu. Jadi bikin kayak lebih bagus aja gitu. Tapi itu ternyata perubahannya sangat signifikan. Gigi itu sangat penting karena bukan hanya depannya aja harus bersih ya, tapi juga kebersihannya dalamnya. Kalau misalnya gigi kita bolong atau gigi kita nggak bagus, pasti mulut kita jadi bau. Dan mbak pasti pernah nih ketemu sama orang lagi ngomong, nggak sedap baunya. Itu pasti karena tua giginya bolong atau dia sendiri nggak bersih. Jadi itu berpengaruh. Sejak tahun 2015 lalu menerapkan tren gigi kerinci melalui teknik veneer gigi, artis dan presenter olah ramlan tak menyangka jika saat ini banyak kalangan selebriti yang mengikuti cecaknya. Padahal pada saat mengubah model giginya seperti gigi kelinci, olah mengaku hanya ingin memutihkan dan memajukan sedikit barisan gigi-giginya. Tetapi setelah ia berhasil melakukan veneer gigi, justru banyak teman-temannya sesama artis mengikuti caranya dalam melakukan perawatan gigi. Sejak tahun 2015 lalu menerapkan tren gigi kelinci melalui teknik veneer gigi, artis dan presenter olah ramlan tak menyangka jika saat ini banyak kalangan selebriti yang mengikuti cecaknya. Padahal pada saat mengubah model giginya seperti gigi kelinci, olah mengaku hanya ingin memutihkan dan memajukan sedikit barisan gigi-giginya. Tetapi setelah ia berhasil melakukan veneer gigi, justru banyak teman-temannya sesama artis mengikuti caranya dalam melakukan perawatan gigi. Nggak sih, kalau aku kan memang aku pribadi sih awalnya tuh tidak ada niat untuk menyebar. Maksudnya, ah gue pengen bikin gigi itu semuanya biar ikutan, nggak gitu. Karena aku memang dari awal pengen gigi agak maju ke depan sedikit, karena gigi aku awalnya kuning. Udah aku venir, eh udah langsung satu Jakarta ikutan. Si Indonesia banyak kata lho. Iya, si Indonesia langsung ikutan gigi kelinci. Padahal kan awalnya aku cuma pengen nyoba-nyoba doang gitu. Kini setelah dua tahunan olah memiliki gigi kelinci melalui teknik veneer gigi, istri pengusaha Aufaruttape yang mengaku tak boleh main-main dalam melakukan perawatannya. Pasalnya karena biaya veneer gigi sangatlah mahal, olah pun harus rutin melakukan kontrol ke dokter gigi. Hanya saja untuk waktu kontrolnya itu, olah mengaku tidak berpatokan pada hari-hari atau jam-jam tertentu. Asalkan ada waktu kosong, wanita 36 tahun ini mengaku baru bisa melakukan kontrol ke dokter gigi. Kalau aku mah kontrol sebisanya aku aja gitu. Maksudnya tapi gimana pun juga kan gigi kelinir kan gak murah. Jadi gimana pun juga kita rawat gitu. Sama lah kayak kita beli tas atau beli mobil, kan maksudnya untuk mencari penghasilan untuk bisa. Seperti itu kan agak lama prosesnya, jadi kita juga gak mungkin sembarangan. Sebagai public figure yang selalu tampil di muka publik, bagi olah kesehatan dan keindahan bentuk gigi sangatlah utama dan penting. Termasuk mengubah dan merapikan gigi dengan teknik veneer. Hal itu juga sangat baik diterapkan bagi selebriti, agar ketika tersenyum atau tertawa, gigi jadi terlihat putih dan bersih. Kalau aku sih pengaruh ya, karena dulu kalau bisa dilihat sih foto aku dulu tuh maksudnya berubahnya banyak banget. Jadi sampai orang penyangka kan saya operasi ini, operasi itu. Padahal cuma berubahnya di gigi doang gitu. Kan dulu saya kuning, terus udah itu kan memang agak ke dalam. Jadi semenjak saya pakai veneer kan lebih putih dan agak tonggo sih, agak ke depan gitu. Jadi bikin kayak lebih bagus aja gitu. Tapi itu ternyata perubahannya sangat signifikan gitu. Gigi itu sangat penting karena bukan hanya depannya aja harus bersih ya. Tapi juga kebersihannya dalamnya. Kalau misalnya gigi kita bolong atau gigi kita nggak bagus, pasti mulut kita jadi bau. Dan mbak pasti pernah nih ketemu sama orang lagi ngomong, nggak sedap baunya. Itu pasti karena atau giginya bolong atau dia sendiri nggak bersih. Jadi itu berpengaruh. Kayaknya sepanjang liputan tadi, aku secara nggak sengaja gini. Dan pengen ngaca terus ya pemirsa. Sepertinya memang banyak effort yang harus kita lakukan agar bisa terlihat lebih cantik lagi, lebih cemerlang lagi. Dan ternyata memang beauty is not just pain. Beauty is expensive. Karena beauty itu mahal, jadi haruslah dirawat. Ya siapa tahu itu akan menjadi inspirasi bagi Anda yang memang ingin merubah penampilan. Nggak usah lewat operasi plastik pemirsa. Dengan sedikit merubah tampilan gigi aja, itu sudah terlihat berbeda. Dan jika seseorang ingin menjaga penampilannya, pastinya juga bagi seorang public figure itu, untuk para fansnya. Seperti seorang Prilly Latukonsina, yang fansnya banyak banget dan semua fansnya itu memang mendambakan untuk bisa melihat Prilly menyanyi. Jadi kabaran di Prilly sudah mempersiapkan sebuah mini konser untuk para penggemarnya. Nah persiapannya sudah sampai sejauh mana dan seperti apa tema mini Prilly konser ini? Jawaban selengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, karena ini setiap pagi akan segera kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!